Halo kembali lagi di channel Hans DCT bersama saya Hans pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat desain label kemasan untuk produk stick talas kira-kira desainnya itu seperti ini ini proses desainnya menggunakan software Adobe Illustrator CC 2019 terus untuk mockupnya itu menggunakan software Adobe Photoshop CC 2019 nah nanti kira-kira proses proses desainnya itu seperti apa nanti teman-teman tonton video ini aja sampai selesai agar tahu bagaimana cara proses desainnya Oke biar tidak kelamaan kita langsung saja ke tutorialnya Oke disini saya sudah menyiapkan beberapa bahannya seperti tipografi untuk nama produknya ini tak buat biar nanti durasinya kelamaan kalau kelamaan nanti teman-teman malah tidur nontonnya Oke ini data buat terus ada warnanya ada pattern untuk nanti untuk apa ya sebagai pattern patternnya biar tidak polos ini karena ini produknya stick talas jadi saya menggunakan susunan susunan daun talas yang dibuat vektor ini bisa teman-teman misalnya motoris daun talas terus digambar ulang atau gambar langsung teman-teman kalau yang bisa ya Hai terus ada warnanya ini ada sebagai kalau desain kemasan atau label kemasan kan closingnya di sini atau tambah nomor telepon teman-teman biasanya tapi paling enggak ada closingnya di misalnya Facebooknya atau Instagramnya terus ini ada beberapa gramnya ini kira-kira ya oke terus disini saya sudah punya mock-up disini Hai ini ada mock-up ya sudah tak buat nanti teman-teman kalau pengen ngerti sekilas tentang pemotretan mock-upnya ini bisa cek di tiktoknya hansrisite ya biar tidak kelemahan kita langsung saja pertama-tama kita bikin kotak seperti ini sesuai ukurannya jadi ini ukuran mock-up ya jadi sesuaikan saja ke sini warnanya disamakan warna ini atau gini aja terus kita ini warnanya ini kita ambil kita besarkan gini aja terus ini kita tak ke sini terus kita select ke semuanya karena ini udah di bawah ya tinggal klik kanan make clipping mask nah jadinya seperti ini disesuaikan saja sesuai kebutuhan Oke misalnya seperti ini Hai terus langkah yang selanjutnya kita bikin mungkin kotak disini ya Hai kotak ini dulu terus kita kecilkan kita samakan terlatakan antara spesies kanan kiri atas bawah hai oke Hai nah terus kita Hai apa namanya masuk ke objek terus sip Sorry pet terus offset pet nah ini ini min sebagi 3 ya misalnya kurang ini ya kita main lima misalnya Oh kayaknya cukup lima oke ntar ini kan masih gini ya ada dua sekarang ya lagi select keduanya klik ini terus klik shift terus klik klik ini Hai part finder ya klik nah disini kita kasih warna putih Hai nah Oh sorry sorry ini kita kasih warna klik ini ya Hai harus disini ya Hai harus disini ya Oh bentar-bentara Hai ini nih Hai nah satu warna terus kita kita berubah warna menjadi putih nah adanya seperti ini Hai terus kita masukkan ini nama produknya Hai kita sesuaikan saja misalnya seperti ini Hai terus kita masukkan ini Hai kontrol shift kurung-kurung tutup ya sebelah kanannya tombol P yang setelah tiga tombol setelah tombol P ke kanan oke Atau klik kanan iran siren siren spring to form form Oke nah Hai orang lebih seperti ini Hai nah misalnya seperti ini ya ini udah jadi terus kita file export jepik kita export kita RGB kalau untuk tampilan saja kalau cetak nanti cm juga ya Oke kita ambil Hai nah ini udah jadi sekarang kita buka mockupnya kita double-klik untuk bagian link design air design Oke sekitar ambil gambarnya kita tarik drag aja ke Photoshop ini Ayo kita enter Hai ntar ada yang kurang panjangnya Hai Oke sekitar file shift kita lihat di mockupnya nah jadinya Hai jadinya seperti ini ya teman-teman kalau di file-nya seperti ini kalau di Hai mokupnya tampilannya seperti ini label kemasannya Hai Oke kira-kira seperti itu ya teman-teman cara bikin desain label Hai stik produk stik talas Oke gimana menurut teman-teman prosesnya dari awal sampai akhir nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin malah mau ngasih saran dan kritik nanti teman-teman komen aja di kolom komentar lalu sebagai teman-teman yang mungkin mau bikin desain logo desain kemasan desain pamphlet leaflet atau desain kalender atau desain buku atau desain majalah atau cover majalah atau desain untuk konten sosial media nanti teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi Oke mungkin segini dulu sharing saya kali ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa subscribe like comment dan share video ini agar kedepannya channel ini makin aktif dalam buat video yang lebih bermanfaat lagi dan jangan lupa tonton video lainnya yang ada di channel ini siapa tahu ada video yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman Oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax